Halo guys, balik lagi bareng gue, di video kali ini aku bakal bikin puzzle instagram yang lagi viral di tiktok Sorry banget kalau suaranya kurang jelas karena aku gak pake mic Jadi di video kali ini aku bakal bikin puzzle kayak semacam instagram kelas gitu yang lagi viral Jadi aku bakal bikin cara simpelnya buat kalian yang exciting banget nunggu tutorial kali ini Jadi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, like buat gue dan share ke suruh sosmed yang kalian punya Jadi untuk aplikasi sendiri aku menggunakan aplikasi Sva dan aplikasi grid instagram Jadi untuk aplikasi grid instagramnya kalian bisa download di appstore atau di playstore Nah jadi disini tuh banyak banget aplikasi grid for instagram jadi kalian bisa pilih yang mana aja Nah jadi aku contoh pilih yang ini Jadi buat kalian yang pengen join group langsung aja klik di link deskripsi Karena disana kalian bisa tanya-tanya atau di video apa yang belum kalian ketahui Oke jadi kita bakal langsung aja ke tutorialnya Jadi yang pertama disini aku langsung aja buka aplikasi Canva Dan langsung aja kalian klik pencarian Dan langsung aja kalian pilih ukuran 3240 Kalian bisa lihat ini ada ukuran khusus Kalian bisa langsung aja klik lalu kalian pilih 3240 pixel kali Kalian tulis aja 3240 pixel Jadi setelah itu kalian klik desain Buat desain baru Nah langsung aja Kalau udah kalian langsung aja di klik Jadi di aplikasi Canva nya sendiri itu udah tersedia template yang bisa kalian gunakan untuk group class kalian Nah jadi aku bakal contoh pilih yang menurut aku pas gitu buat group class Nah jadi ini kayak bukan group class sih Tapi kayak instagram class yang lagi viral di tiktok Jadi kalian bisa edit sendiri yang mana yang pas atau yang enggak Nah jadi disini aku contoh menggunakan template biar lebih cepat Dan aku bakal edit Nanti aku juga bakal menambahkan foto Aku juga bakal edit sedikit sih biar lebih bagus aja Untuk menambahkan foto kalian Kalian bisa klik icon yang warna ungu itu Lalu kalian klik unggah Dan disini kalian unggah media yang mau kalian post Jadi kalian edit sesuai yang ingin kalian edit Nah jadi aku bakal contoh editnya tuh seperti ini Simple dan bagus Jadi setelah itu kalian jangan lupa klik icon save Dan kita bakal bikin foto tersebut menjadi animasi Jadi kalian tonton videonya sampai selesai Agar kalian tidak salah paham dengan apa yang gue jelisin Jadi jangan lupa kalian langsung aja pilih yang grid 3x3 Nah jadi disini bakal kepotong sendiri Dan disini juga banyak banget efek yang mungkin kalian bisa gunakan Ada filter, ada overlay, ada text, dan ada sticker Mungkin itu bisa kalian gunakan agar lebih mempercantik foto kalian Setelah itu jangan lupa kalian klik save Dan otomatis bakal kesimpan ke galeri kalian Nah jadi kalian urut Setelah itu kalian cara ngepostnya itu kalian urutkan dari belakang sampai selesai Nah jadi aku bakal kasih ini Jadi aku ngepostnya tuh bakal seperti ini Jadi tuh aku ngepostnya dari foto yang paling ujung Setelah itu aku jadi yang menengah Terus yang terakhir Jadi aku postnya tuh seperti itu Nah kalau kalian paham semoga kalian paham aja So nah jadi nanti hasilnya tuh bakal kotak-kotak puzzle gitu Nah mungkin videonya seluruh jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah Like buat gue dan share ke seluruh sosmed yang kalian punya Mungkin videonya seluruh jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah Like buat gue dan share ke seluruh sosmed yang kalian punya Mungkin videonya seluruh lo Saya Helman Forudi See you the next video And bye-bye